DPP LDII dan kru LDII News Network atau Lines menggelar pertandingan fun football dengan warga LDII Jabodetabek. Meski di bulan puasa, permainan yang tersaji di lapangan sangat seru, penuh keryangan. Jual beli serangan pun terjadi dalam pertandingan yang digelar di Stadion Haji Abdul Malik, Bumi Indah Grogol, Depok, Jawa Barat. Fun football itu dimeriahkan dengan bergabungnya mantan pemain timnas Indonesia, Budi Bitton Sudarsono, dan juara dunia pencak silat Eka Yulianto. Kegiatan ini sebagai ajang silaturahim dan olahraga bersama antar sesama warga LDII guna menciptakan insan yang sehat. Para penggabat tim berharap, kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali secara berkala. Berikut tanggapan dari pengurus DPP LDII dan warga LDII. Saya Abu Dawud dari DPP LDII, Departemen PKOSB. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermain bola bersama. Kita hari ini berolahraga, selaturahim dan juga bisa sehat ya. Menjaga kesehatan sebagai bentuk kita bersyukur untuk nanti ketuk ibadah. Alhamdulillah sangat luar biasa ya, sore ini kita ngabur-burit bersama teman-teman Papi Jokam dan DPP LDII. Kita main bola di lapangan big, ini sangat luar biasa. Kedepannya semakin solid lah silaturahim ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Kesan saya luar biasa, karena jarang terjadi ya. Alhamdulillah beberapa hari ini yang sudah kita rencanakan, sore ini bisa terlaksana. Walaupun kita berpuasa, tapi semangat silaturahimnya juga kuat, sehingga gak terasa kalau itu puasa. Artinya kebahagiaannya biar kita semakin kuat gitu. Artinya menghadapi kondisi pun dengan kondisi puasa ya. Ya Alhamdulillah berjalan dengan lancar, benar-benar fun football. Kita emang menjalin silaturahim untuk jangka panjang. Jadi kedatangan dari pihak DPP emang benar-benar berkesan buat kita. Ngaji yo, bol-bolan yo. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.